R.S.D.J. Bungkus bonggol sawitnya dengan bekas botol aqua untuk menghindari gigitan atau serangan dari hama tikus dan landak. Cara ini cukup murah, cukup mengumpulkan bekas-bekas botol aqua dan ini lolos dari serangan hama tikus dan landak. Biasanya ini sebelumnya kita tanam sini banyak yang mati karena diserang hama tikus maupun landak. Jadi bonggolnya itu patah, ada yang tumbang. Nah ini cukup berhasil secara kita dengan memakai biaya yang semurah-murahnya. Ini ada lolos dari serangan tikus. Ya, masih ada nih bekas itu botol aqua-nya. Masih melilit ya, jadi efektif ya. Cukup kita kumpul-kumpulkan bekas-bekas botol aqua. Kita lilitkan pada saat setelah kita tanam, kita lilitkan ke bonggolnya sehingga tikus maupun landak sudah sulit untuk memakan bonggolnya ya. Kita lilit lagi nih ya Pak. Kapan nanti kita lupaskan ikatan ini? Nanti kalau bonggolnya sudah besar seperti ini. Nih, ini sini kalau sudah begini nih tikus ataupun landak sudah sulit untuk mengeratnya ya. Ini kita lepaskan. Sudah kita lepaskan sih. Nggak ada ya. Nah biasanya memang duri-durinya juga sudah cukup banyak. Nanti lagi ya. Jadi kita memang harus rajin mengontrol bila mana nanti sudah terasa sesak itu bagi pelepahnya ya. Supaya pelepahnya nggak tegak-tegak lurus begini. Seolah-olah dia apa ya. Yang kayak pelepahnya yang kayak RxU itu tegak ke atas. Padahal sih karena jepitan botol aqua ini. Ini juga kita sudah lepaskan. Nah ini dia, ini apa namanya. Kita lihat lagi yang lain. Ini kalau ini sih masih kita pasang ini. Masih melekat ini. Jadi kita rajin mengontrolnya. Nih kalau nggak ini pelepahnya ini tegak ke atas. Seolah-olah dia kayak bibit afkiran. Padahal sih sebetulnya tidak. Karena memang jepitannya itu sebetulnya. Jadi cara ini memang murah meriah. Tapi kita aman dari sedangkan tikus dan landak. Semua ini kita jumpa. Terima kasih.